Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa aparat kepolisian dari Satas Polis Jakarta Utara kemarin menutup jalan Lodan Raya untuk persiapan balap motor. Petugas mengalihkan arus di jalan Lodan Raya di depan bowling ancol sehingga pengendara yang mengarah ke Tanjung Priok di belokan ke jalan Gunung Sahari. Pengalihan jalan ini agar petugas suku dinas Bina Marga Jakarta Utara bisa memperbaiki asfalt di jalan inspeksi kali ancol dengan maksimal. Perbaikan asfalt diperlukan setelah Polda Metro Jaya meresmikan ajang balap motor di lokasi ini. Agenda balap motor di ancol nantinya ditunjukkan untuk para anak muda yang keren melakukan balap liar di Jakarta. Sementara itu Polda Metro Jaya akan menyelenggarakan lomba balap legal bagi pembalap liar di depan ancol Jakarta Utara. Jalan yang akan digunakan sebagai trek balapan ditutup bagi umum untuk sementara demi memaksimalkan persiapan. Dan berikut ini laporan reporter Gemat Anjung. Balap liar di jalan Lodan Raya tepatnya di depan ancol di kawasan Jakarta Utara. Dan saat ini di jalan Lodan Raya sendiri sudah mulai ditutup oleh pihak kepolisian. Dikarenakan untuk memaksimalkan persiapan agenda lomba balap liar secara legal ini. Dan diketahui juga saat ini trek yang tersedia di jalan Lodan Raya ini wajanannya akan ada sekitar 800 meter panjangnya dengan total 500 meter untuk area balapan dan juga 300 meter untuk area pengereman. Dan diketahui juga akan ada 8 kelas yang akan dipertarungkan dalam street trek ini. Pihak kepolisian juga telah membuka pendaftaran secara gratis bagi para peserta yang hendak mengikuti agenda balap legal ini yang akan dilaksanakan di kawasan ancol Jakarta Utara. Pihak kepolisian juga sudah mengatakan bahwa pertanggal 12 Januari kemarin sudah ada 200 peserta yang sudah berhasil mendaftarkan dirinya. Dan pihak kepolisian juga mengatakan bahwa agenda lomba balap legal ini dilaksanakan bukan untuk mencari pemenang, hanya saja memberikan ruang kepada bagi para pembalap liar ini untuk menyalurkan hobinya dan juga dapat bertarung ataupun balapan secara legal. Dari Jakarta Utara, Jumat Tanjung, Metro TV.